oke teman-teman ya kali ini kita akan mau masak tauco ya tapi tauco nya ini agak lain ya kan dia ada rasa asamnya jadi ban-ban yang kita perlukan itu terong ya tahu ya terus bumbu-bumbunya ini ada serai yang udah digeprek ketekat nah ini lengkuas yang udah digeprek ya ini kincung tau laos daun salam daun jeruk rimbang bawang putih bawang merah cabai hijau cabai merah ya yang sudah kita iris dan yang paling penting tidak lupa tauco nah ini sama ada asam potong ya guys oke jadi gimana kelanjutannya oke guys kita langsung saja ya kan masukkan minyak makan ya kan ini tadi minyak kas goreng 2 guys oke kita masukkan langsung bawang merahnya kita tumis bentar agak wangi baru masukkan bawang putih oke tumis bentar setelah itu masukkan cabainya guys kita masukkan bumbu bumbu bumbunya ini guys ya yang lain-lainnya yang kuas serai ini apanya terakhir guys kincung ya timbang tumis ya sampai semua aromanya itu maya guys salamnya sama daun jeruknya juga oke kalau udah tercium aromanya ya kan saya lebih berpatokan kepada aroma serinya guys ya lalu kita masukkan tauco nya kalau aroma tauco nya udah ada guys kita masukkan terong duluan guys kalau terongnya udah agak hijau keduaan ya kan kalau kita tunis baru kita masukkan tahunya jadi ini bisa juga pakai ikan ya guys ya ikannya itu biasa sih kalau saya sih ikan caru ya ataupun ikan tongkol yang sudah digoreng duluan ya kan cuma dia itu terakhir ditaruh guys ini sih saya nggak mau pakai apa nggak mau pakai ikan ya jadi cuma tahu sama kereng aja makanya saya terbanyak ya baru kita tambahkan air guys udah sampai dia terendam saya guys aroma dari kincung dari serai begitu menggugah selera guys oke setelah kayak gitu kita tutup ya guys kita tutup sampai dia menidih sepertinya udah mendidih nih kita buka hmm bener kita mendidih dia masukkan garam guys terus Jinomoto penyedap rasa ya kan itu opsional ya guys tergeserah sama kalian udah masukkan asam potongnya guys ya terserah kalian asam potongnya itu mau seberapa banyak bagi yang suka makan asam ya kan ini suka masam-masam bisa ditambah lagi oke kita tutup balik tunggu sampai terongnya itu agak masak wah rasanya udah selesai nih guys ya udah masak ya oke kita coba cek rasa ya hmm pas cocok ya untuk para-para bunda ya kan kalau mau taruhkan gula untuk penguat rasa juga terserah ya bunda-bunda ya silahkan dicoba resep kita ini terima kasih ya 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 Terima kasih.